Halo Sobat Art Corridor Kali ini kita lagi berkunjung ke Amaro Artist Space Yang ada di Pyrtonirmolo, Bantul, Yogyakarta Kita mau kepoin salah satu seniman senior yang lagi pameran disini Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe channel ini Bantu support kita dengan subscribe dulu ya Terima kasih Selamat sore Sobat Art Corridor Hari ini kita lagi bersilat-silat bersama Pak Riki Wahyudi Beliau ini seniman senior di Jogja Udah kurang lebih 20 tahun ya Pak Belum kecimpung di dunia kesenian Nah, ngomong-ngomong nih Pak Kan ini lagi ada pameran ya disini Yang judulnya itu Mas Kawin Udah kayak mau nikahan aja ya Pak Mas Kawin Nah ini juga karya-karya disini tuh Apa ya kayak hanya ada beberapa seniman aja yang disini Bisa diceritain Pak, sebenarnya dalam rangka apa sih ada pameran ini? Pameran ini dalam rangka apa? Iya Kebutuhan ya? Iya Kebutuhan Lalu memang karena berbarengan juga dengan acara Arjok Dan rata-rata Jogja tuh menyambut Ya seniman-seniman Jogja menyambut bulan-bulan seperti ini tuh dengan mengadain pameran Galeri-galeri, tempat-tempat seni yang bisa diakses juga akan mengadakan pameran biasanya Kita juga ingin terlibat dalam perhelatan seperti ini Tapi apa kaitannya Pak dengan judulnya Mas Kawin itu? Judulnya sebenarnya bukan Mas Kawin Mahar Oh iya maaf Mahar Ditempat pameran itu Mahar 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 ya Cuma jadi Mahar itu ada tambantinya Arj Terus Kalau di dalam Kapus Besar Bahasa Indonesia Seperti Mas Kawin ya Tanda keseriusan gitu Mahar Ini juga seperti kita berkesenian ini Itu adalah bentuk keseriusan kita dalam mengarungi pilihan sebagai seniman Nah Mahatnya kita ambil keseriusan yang jelas gitu biasanya Mas Kawin dibilangnya ya Orang mau kasih Mahat berarti udah jadi nih Dekat kan Kita juga begitu serius bukan main-main Kita berkesenian juga seniman yang ikut dalam pameran ini Juga sangat serius dalam profesinya dan dalam mengolah intuasi seni seperti itu Jadi judulnya itu temanya Mahat bukan Mas Kawin Nah itu dia tadi sedikit promise tentang pameran Iya betul Nah tapi untuk seniman sendiri yang tergabung dalam pameran ini Ini memang hanya beberapa seniman atau bagaimana ya Pak? Ya dalam pameran Mahat ini ada lima Lima seniman Saya Riki Wahyudib, Zulkarnaini, ada Andi Miswandi, Nanang Warsito, dan Andi Hartana Kita itu dalam keseharian dekat Ya dekat Dan ini udah adalah pameran yang ketiga kali di Amaro Jadi perhatian seni yang ketiga Dan lima seniman yang ada di sini Selalu berbarengan ikut Oh gitu Ya untuk Apa namanya Untuk mengisi Amaro Art Space ini Oh iya Pak Saya tuh udah sempet kepoin Tentang Pak Riki nih Kalau Pak Riki ini dulunya tuh Pendidikannya bukan dari sekolah seni ya Pak Bukan Nah itu gimana sih Pak ceritanya kok Tiba-tiba Beralih haluan gitu Belok kanan gitu ya Dari SMP SMA Saya udah suka seni Orang tua saya dulu penyiar Terus ibu penyiar Terus SMP SMA tuh udah suka seni tapi sastra Sastra ya Jadi saya berangkat ke dunia kesenian tuh dari sastra Saya kuliah di Teknik Informatika Karena emang Saya coba masuk Sastra Jepang dulu di UI Ada extensionnya Cuma gak lulus-lulus Gak diterima gitu Akhirnya udah Lanjut kuliah Lanjut kerja Terus dapat Akhirnya dapat diterima di UPI Universitas pada Indonesia Dulu di Jalan Salemba tuh Teknik Informatika Semari kerja Jadi saya kuliah Semari kerja Pas kebetulan Berbarengan itu juga Saya belajar melukis Karena Kebutuhan juga Waktu itu Sastra itu buat saya Udah berat Menulis Menulis puisi itu Udah sangat berat Udah gak bisa Cuma ada Energi seni juga yang harus Harus Ditumpahkan ya Di ekspresikan ya Akhirnya saya memilih Melukis ya Berat ini atau didak pak dulu Belajar Nirmana juga Itu sambil jalan Saya belajar Sama belajar skat juga Sama ada pelukis senior Jakarta Ikut kelas painting Kekas drawing juga Privet Itu nambah ilmu ya Saya suka itu Pelajari sejarah seni Bentuk-bentuk seniman Bentuk-bentuk karya Apa yang mau dilukis lagi Allah larut ke situ Terus ketemu teman-teman Sekato Itu pada Ada waktu itu Tahun 2004 Apa 2003 ya Tahun 2007 Saya berhenti kerja Saya pindah ke Jogja Karena ada teman-teman Sekato disini Nah saya masuk Sangat Sekato Dan teman-teman saya itu Mereka Sangat Mendukung Sangat mendukung Sangat serius Berkesenian Di seni rupa Nah itu juga Ikut kebentuk saya Dalam Gimana sih Kita berkesenian Seperti itu Saya ingat belajar dari mereka Banyak hal Nah saya dulu tuh Untuk pertama kali Lihat karyanya Pak Riki Wahyudi Secara fisik Itu saya lihatnya Di pameran Mbak Kambal Tahun lalu ya Tahun lalu Yang ke-8 Nah Ada di lantai 2 Nah itu tuh Pertamanya saya lihat tuh Kayak karyanya Putih gitu kan Ada gradasi Garis gitu Nah Tapi ada yang uniknya Ketika di dekatin Ternyata Ada teksturnya tuh Pake Kayak Kekating gitu ya Pak Kepotong Merapi gitu Ternyata menarik gitu Jadi Dari garis potongan itu Bisa bikin Bayangan gitu Nah Ngomongin Gaya yang dipakai nih Pak Apakah emang udah lama Pak Menggunakan teknik seperti itu Teknik ini Belum lama Sekitar 2019 Mungkin baru 3-4 tahun ya 3-4 tahun Dan saya terus untuk Belajar Apa namanya Supaya ini lebih Bagus lagi Efektifnya gimana Seperti itu kan Saya gali Lebih kurang 4 tahun Ini tekniknya Seperti itu Emang ada potongan kanvas Yang ditata lagi Di atas Stretch kanvas itu Karena kebutuhan Kebutuhan untuk Menyampaikan Gagasan Gagasannya seperti apa itu Pak Kamu boleh tahu Iya Kalau Saya ingin menyampaikan Sebenarnya Perjalanan kehidupan Pengalaman-pengalaman Yang saya rasain Gimana ya Supaya Ini bisa Tertampilkan Tertampilkan Di atas kanvas Jadi lebih kepada Bukan Hasil Pemikiran Ide per ide Ide per ide Kan misalnya Kita ambil satu ide Lalu kita Tuangkan ke atas kanvas Saya gak Masuk seperti itu Tapi Perjalanan kehidupan Saya sendiri Ditampilinnya seperti apa Jadilah sampai Saya kepada Gagasan untuk Memotong-motong Itu Memotong-motong kanvas Lalu disusun lagi Itu seperti Gagasan Ada Persoalan yang besar Lalu Untuk menyelesaikannya Supaya lebih cepat Dipotong-potong Dan dikecilin Ini ya Nah Gagasan ini kan Bagaimana awalnya Untuk menampilkan Ini kan solusi Solusi dari sebuah Pemasalahan Terus ditampilin Ke atas kanvas Nah saya menampilkannya Seperti potongan-potongan itu Kalau konsepnya sendiri Saya bekerja Ada dua konsep sih Dalam setiap karya itu Konsepnya Misalnya konsepnya Isi dan kulit gitu Konsep besarnya Atau konsep kecilnya Konsep besarnya Ya saya gitu tadi Ada persoalan saya Yang harus saya mukain Kemukain Itu tadi Saya cari solusi Oh ya Ini persoalan Besar Dipotong-potong dulu Kita selesain Cari solusinya Itu Di Pemotongan kertas Dan saya banyak gagasan Di situ Ide-idenya di situ Gak biasa ya Melukis seperti itu Cuma Saya tetap mencari bahan Supaya Bahannya tetap kanvas Jadi yang dipotong itu kanvas Awalnya Saya mulai itu memotong lukisan Betul-betul lukisan Dipotong Gak sedih Pak Biasanya kan kalau Seniman kan kayak Robek dikit Aduh Sayang gitu Apalagi ini malah Dipotong-potongin semua Terus seperti ini Mbak Ada emang Yang kita harus Eksekusi itu Dengan resiko Ya kehidupan seperti itu Saya Ini yang saya Gagasan saya itu Kenapa Sampai motong-motong Kanvas itu Iya Wah deh ya Hal-hal yang menyakitkan Hidup kan gak indah-indah aja kan Ya kan Hal yang menyakitkan Terus Apa namanya tuh Gini Ini tahun 2019 Masa-masa COVID Iya Nah kita dalam persoalan besar Saya juga Keluarga saya juga Persoalannya besar Apa ya Kita berkesenian Gusegasannya Gusegasannya Kalau persoalan besar itu Gimana kita nyelesainya Persoalan berat Ya Terus Saya mau belajar disitu Belajar Sampai ke teknisnya Teknisnya Ngambil kesimpulan Oh ya dipotong-potong nih kanvas Motongnya gimana Dari mana awalnya Kan gitu Terus gimana visualnya Berapa senti yang dipotong Berapa besar Kebutuhannya motong Terus nanti setelah dipotong Dihapai Itu selesai Apa namanya tuh Nah ini serius nih ya Ini Konsep motongnya ini Itu setelah Saya ketemu Sebuah solusi dari persoalan Nah Persoalannya besar Saya belajar dari Orang-orang mulia Mana mereka menyelesaikan Persoalan yang besar Ini awalnya disitu Iya Lalu Persoalan besar Orang-orang mulia Ada tuntunan kita Kalau saya muslim Al-Quran ya Orang-orang mulia Itu nabi-nabi Gimana ya nabi-nabi Menyelesaikan persoalan Mereka persoalannya Tentu lebih besar Daripada saya Yang saya alamin Saya ngerasa sih Ah persoalan besar nih Persoalan lu Sangat berat Anak-anak Ada keluarga Semacam lingkungan Seperti itu Suasana Selangat Kita keluar rumah aja Takut Ketemu orang Gak boleh Pokoknya serem ya Alhamdulillah Sudah terlewatin Gimana ya Orang-orang mulia Menyelesaikan persoalan besar ini Sampailah ke kisah Nabi Musa Saya suka membaca Kisah Nabi Musa Nabi Musa Nabi yang mulia ya Lalu punya persoalan besar Dengan Fir'aun Tau kisahnya kan Kalau gak tau Lalu dicari Tau kisahnya Ini sampai Mereka diuber terus itu Mereka gak punya senjata Emang bukan Bukan ini Bukan prajurit Cuma orang-orang yang beriman Yang mau menyelamatkan Apa yang mereka yakini Itu sebuah kebenaran Nah Sampai ke tepi laut Ini kan udah Gawat tuh situasi Iya Ya Fir'aun Nama bala tentaranya Di belakang udah keliatan Udah keliatan Senjata lengkap Mau membunuh mereka Mereka sampai Ketepi laut Laut merah ya Terus udah gak ada jalan lagi Ini persoalan besar ya Sangat besar buat mereka Waktu itu Lalu Gimana nih keadaan Seperti ini Ngerasa Seperti itu ada Dapat Wahyu Nabi Musa Wahyu Nabi Musa Pukulkan lah Tongkatmu ke laut Ya Pada zaman itu Nabi Musa Adalah orang yang Paling tinggi Akalnya dan Paling berimu Di muka bumi Disuruh Mukulin Tongkat ke laut Secara logika Kita mukul air Gimana nih Gak mungkin Tapi kan gak disitu Konsep berpikirnya Nabi Musa Ini bukan masalah Gika ada hal lagi Yang lebih tinggi Dari kemampuan Nabi Musa Berpikir Nabi Musa sangat Sangat Pinter Terus Karena ini adalah Perintah dari Allah Nabi Musa yakin Dengan yakin ini Dipukulkan lah Tongkatnya Ke laut Terus Mukjizat Kisahnya Laut itu terbelah Laut itu terbelah Menjadi 12 Garis Dari ujung Sampai ke ujung Terbelah 12 garis ini Untuk Masing-masing Suku Yang berikut Sama Nabi Musa Mereka tahu Jalannya sendiri-sendiri Laut itu terbelah Beku Itu luar biasa Nah mereka Lolos disitu Nah oh iya Ada hal-hal yang Mungkin kita udah Gak sanggup Ngadapin Tapi kita Allah yang bisa Ngebantu Nah ini Solusi dari Kisah Nabi Musa Nah ini yang saya dapet Oh iya ya Mungkin aja Sekarang kita belum tahu Jalan keluar Yaudah pasrah lah Dalam konsep ini Tawakal Gitu Minta pertolongan Dapada Allah Oh iya Oke Seperti Nabi Musa lah Gimana Nah Kesadaran ini Kan timbul tuh Dari Perunungan Gimana ya Saya Untuk Menampilkan Gagasan Seperti ini Ke atas kanvas Saya kan Biasanya melukis Biasa pakai Kuas Akhirnya Dapat kesimpulan Ya dipotong-potong lah Seperti laut Yang terbelah Tapi sebelum Pak Riki Wahyudini Mengeksekusi Karya Seperti ini Sebelumnya Sudah ada Yang pernah Bikin seperti ini Gak sih pak Mungkin pernah Lihat Nah Kalau untuk Cutting kanvas ini Tentu saya cari Referensi Iya kan Siapa ya Seniman Kita gak ucuk-ucuk Aja gitu Akhirnya cari referensi Dulu kan ada Seniman Itali Yang Pakai cutter Yang Lucio Fontana Mungkin ini Spasialisme Ininya Dia memotong kanvas Mengkater Oh ini ada nih Yang bisa saya cari Referensi untuk Memotong kanvas Iya Nah situ Saya ambil dari situ Dia potong Saya potongnya kan Sampai dari atas ke bawah Putus Kan Gagasannya Gagasannya mungkin Titik berangkatnya Berbeda Berbeda Tapi Dia pakai cutter Mungkin yang pertama kali Seniman yang pakai cutter Ya dia itu Saya juga pengen pakai cutter Mana nih Jejak-jejaknya yang bisa Diikutin ya Supaya kita gak Terlalu ngeraba-raba Kan Nah teknik memotong Ini yang saya pelajari sendiri Supaya merapi Bersih Berarti ini gak pakai cutter ya Pak Pakai cutter Pakai cutter juga Yang pertama pakai cutter Jadi Nah itu tadi Pakai cutter Jadi kan Pisau nih Tajem Hati-hati Kalau ada yang pernah Ngerasa Luka pakai cutter Itu perih sekali Ya Nah disitu juga Ada filosofinya Saya bekerja tuh Ini harus hati-hati Dalam kita Mengarungi kehidupan Lu harus hati-hati Saya bekerja itu Emang hati-hati Jangan sampai nih Habis sekali potong Kita berhenti Gitu Karena Kecelakaan kerja Atau luka Atau apa Gak enak Emang harus hati-hati sekali Dan itu perlu Konsentrasi Jadi betul Sebelum kerja motong Itu saya emang Siapin diri dulu sih Iya Siapin mentalnya Siapin fisiknya Siapin alatnya Siapin suasananya Hati-hati Karena Bahan Yang dipakai Kan kita juga Gak pengen terbuang kan Iya Itu namanya Nanti bulu bazir Ada pertimbangan Pertimbangan disitu Ini juga Konsep saya Dalam menjalani kehidupan Saya pakai Untuk disitu ya Gimana sih Memvisualkan Oh iya Potongnya hati-hati nih Karena kita juga hidup Harus hati Nah terus Disitu juga ada Setelah dipotong Itu kan Saya taruh lagi Di kanvas Saya staples lagi Terus saya tarik kan Narik ini kan Perlu kekuatan tuh Berapa sih Tariknya Supaya ini gak terlalu kenceng Supaya gak putus Supaya gak kendor Ini juga ada filosofinya Berapa ya Kebutuhan kita Untuk menyelesaikan Suatu masalah Jangan kita Apa namanya Memukul nyamuk Mukul nyamuk nih Terus pakai Kenaja Pakai tenaga Nepok Gajah misalnya Biar jalan Atau nepok kerbau Kecik kerbau Di tepok Biar jalan kan Gak bisa pelan-pelan Pakai tenaga Nepok kerbau Untuk mukul nyamuk Sayang-sayang Ya seperlunya aja lah Kayak gitu Nah itu waktu saya Narik-narik kanvas tuh begitu Mana yang pas tuh Ini ya Itu beda-beda Kalau dihitung LBS-nya Kalian ada Kekuatan menariknya Ini juga saya masukin Ke gagasan saya Yang saya tuangin ke kanvas Sama Satu lagi tuh Saya pengennya Lukisan ini Dilihat dari sudut pandang yang lain tuh Beda dia Gitu Karena dia Kalau Lukisan flat Dilihat dari kiri Kanan depan belakang Sudut yang berbeda Di depannya Kita akan dapat visual sama Saya pengen gak seperti itu Kenapa? Karena satu persoalan Kita lihat dari satu sudut Beda Kalau kita lihat dari sudut yang lain Iya Nah perbedaan sudut pandang ini Saya perluin dalam Menjalankan kehidupan saya Wah jangan buru-buru loh Ngambil keputusan Siapa tau yang ini Kurang tepat Siapa tau ada sudut pandang lain Yang lebih tepat Nah ini pengen saya masukin juga Ke lukisan Jadi emang ini pas Cocok dan saya seneng Ketemu teknik seperti ini Ketemu gitu lah Apa yang pengen saya sampaikan Nanti saya bermain disitu Dan warna Komositi itu udah kulitnya Visualnya Kemasannya Yang harus dibutuhin Untuk Untuk apa Untuk Visualisasi seni Keindahan ya Dan yang murninya Yang karya putih Yang mbak lihat itu Iya Kayak gitu Aku ternyata gak disangka Dari Potongan-potongan itu Bisa menciptakan Bayangan yang menarik gitu Teksturnya itu lebih Teksturnya itu lebih Keren Terima kasih mbak Terima kasih mbak Terima kasih mbak Dengan seneng ya Saya dengar ya Emang Itu Nanti kan kalau di Apa Saya sebelumnya ada Membuat juga lukisan Yang saya mempertimbangkan Jatuhnya cahaya Ke lukisan itu Belum sampai seperti ini Cuma saya udah memotongkan Kanvas Iya Kalau mau lubangin ya Dengan kater Sedikit-sedikit Saya tambah lagi Saya bikin lengkungan Dengan Dengan apa Bahan yang lain Ketika bahan itu Muncul di atas permukaan kanvas Cahaya Akan membentuk dia Itu bergerak Berarti ini udah dibocorin ya pak Itu next project ya Sebelumnya malah Oh itu sebelumnya Karya-karya sebelum Sampai ke Motong yang panjang itu Emang Seperti itu ya Tentu Ada sebab-sebabnya Yang mendorong Saya yakin itu Sebelum kita sampai Ke satu titik Ada sebab-sebabnya Yang mendorong kita Untuk sampai ke situ Nah Saya perhatiin Yang saya alamin Saya sebelumnya udah Motong kecil-kecil Cuma Gak tega Tumas saya udah mulai seneng tuh Ngurusak apa Bunyi kanvas robek Dengan kater tuh Udah mulai Enak ya Ada sebuah pelepasan juga Rasanya Seperti itu ya pak AASMR Ya lebih kurang Seperti itu ya Nah pak Kalau Berarti kan Mulai cutting Kanvas ini kan Dari 2019 ya pak Nah sebelum tahun itu Seperti apa sih pak Karyanya Boleh diceritakan sedikit Gak ada contohnya ya Sebelumnya Saya pernah Permahirin di Art1 Art1 Itu karya Datar Terus saya bikin Tekstur Dengan teknik Kolase ya Terus dilobangin Jadi gini Ini datar Saya pengen cari ini Sudut pandang yang berbeda Ini baru satu gagasan nih Satu sudut pandang Kenapa? Gimana supaya sudut pandang itu Bisa terlihat di karya Satu sudut pandang Bisa sudut pandang lain Kita mau lihat Satu permasalahan Dilihatlah dari sisi-sisi yang banyak Nah baru ngambil keputusan Nah di sekarya itu Saya kanvas Lalu saya kasih Tekstur Saya cari bahannya Saya pakai kain keras Waktu itu namanya Kain keras yang tebal Saya bikin melengkung Di atas kanvas Saya bikin melengkung Nah lengkungan ini kan Saya potong sebesar Ini lah ya 2 cm atau 3 cm Saya bolongin kanvasnya di atas Yang sudah saya cutter itu Saya sumbal Apa namanya Saya masukin Satu ujung Kain keras ini Lalu saya bolongin lagi Yang di bawah Saya cutter lagi Saya tutup lagi Lalu saya lem kan Biar dia kuat Nah Ini kalau dilihat Dari depan dia Colok cahaya Agak ada cahaya jatuh Kalau sinar matahari datang Kalau di rumah saya Ada jendela Kalau mataharinya dari kanan Dia bayangannya Akan jatuh ke kiri Kalau mataharinya berubah Bayangannya ikut berubah Iya Berarti sesuai Arah cahaya ya Iya sesuai arah cahaya Ini gagasan yang Oh ya Kita harus banyak sudut Pandang loh Melihat sesuatu Nah saya Inflensasinya disitu Itu karya sebelumnya Karya sebelumnya lagi Biasa Ke cara keling Di atas kanvas Itu tadi menarik ya Kita Tapi nih tadi kan Saya juga udah lihat Karya yang disini Ada juga yang disitu Ada suatu kemajuan Maksudnya Upgrade dari karya Yang sebelumnya Saya lihat Yang di pameran sebelumnya Itu kan Putih polos Menggunakan cutting kanvas Tapi disini Ada tambahan polkadot Bahkan yang disana Ada kayak Cerminnya Ada suatu hal Yang ingin disampaikan Dari perbedaan Karya tersebut Iya Tentu ada Disini saya tampilin Satu Dua tipe karya Tiga ya Tiga yang di atas Yang hitam Terus yang Yang putih ya Karya putih itu Ada temennya Yang hitam Jadi Ada versi hitam Jadi ada versi flat Kayak Setelah saya nemuin Gagasan awal Konsep besarnya Saya motong-motong Kervas Selalu di Jadiin itu Lalu saya ingin Masa Apa ya Kehidupan kita itu Berubah Dari hari ke hari Berubah Dari pagi Siang juga Berubah Suasana diri kita Berubah Luar juga berubah Besok hari juga Berubah Banyak yang Perubahan terjadi Nah Saya juga ingin Masa Karya saya itu Bervariasi Secara visualnya Bisa saya bikin Karya putih Terus saya kasih flat Atau merah Flat ada Kuning flat ada Saya bikin Hitam flat ada Saya gitu Itu satu Seri Terus saya bilang Anggap serisnya Lalu saya mulai Mapping disitu Oh iya Ini bisa dibikin Seris ya Seri yang ini Satu warna Satu warna Ini serinya Sendiri Nah Lalu saya mulai Mapping pikiran saya sendiri Idenya Apa aja yang bisa Dituangkan di atas ini Karena saya sendiri Juga kesukaannya Banyak Gitu kan Pagi kita Sarapan Nasi Beli daun Kepakai daun Kayu Daun jati Itu kan menarik Besoknya makan nasi padang Siangnya Besoknya nasi uduk Nasi kuning Itu kan udah beda-beda Kalau itu dijadikan Buat karya seni Kan juga Mesinya beda-beda juga Ini selera Gitu kan Pas selera saya juga Saya pengen Beda-beda lah Di setiap Bukan di setiap Ada seri-serisnya Yang bisa tuangkan Ide-ide saya Berarti bermacam-macam Bermacam-macam Saya sekitar Ada 8 atau 9 seris Ini seris yang Yang ini Yang bulat-bulat ini Polkadot ini Yang mungkin yang ke-8 Atau yang ke-9 Gak kerasa ya pak Ternyata tuh Oprolan kita udah Jauh sekali Gitu Karena kita disini Durasinya terbatas Mungkin Lain waktu Kita bisa sambung lagi Sama Pak Riki Wahyudi Ya terima kasih Mungkin kan Pak Riki Wahyudi ini Menyiapkan Suatu projek yang Coming soon Yang kita belum tahu Gitu Baik Terima kasih Buat teman-teman Yang udah Menyaksikan Obrolan kita Sampai sejauh ini Buat teman-teman Yang mau Lebih kepoin Tentang karyanya Pak Riki Wahyudi Bisa langsung Cek di Website kita Di Elprojek.net Baik Pak Riki Wahyudi Terima kasih Atas suatu Dan kesempatannya Mungkin Kita bisa jumpa lagi Di kesempatan Waktu lagi Ya terima kasih ya Terima kasih juga Untuk para Permiswa semua Terima kasih juga Maaf Maaf-maaf ya Kalau ada Kata yang salah Atau kurang tepat Penyampaiannya Wap Dimalumin Sampai jumpa